Bukan saya tidak mengakui ya, bukan saya tidak mengakui, tapi itu gak ada hubungannya Yesus dengan Isa Nah sekarang Yesus dengan Kristen ada hubungannya gak? Ya karena kita mengikut Kristus Aduh parah Kenapa ketawa? Saya minta hubungan buktinya, secara konkret mana hubungannya Yesus dengan Kristen mana hubungannya? Coba mengikut Kristus Berarti kan mengikuti semua ajarannya Ya itu arti, itu definisi, itu pengakuan dari ikatan Kristen Yang saya tanya hubungan dengan Yesus itu apa? Hubungannya Kristen dengan Yesus itu apa? Hubungan yang saya minta, bukan istilah, bukan penjelasan dari nama Kristen yang saya minta Yang saya minta hubungan secara nyata antara Yesus dengan Kristen itu dimana? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan pemakan babi? Kapan? Kapan Yesus pernah berkumpul ibadah dengan orang-orang yang ibadah hari minggu? Kapan? Kapan Yesus pernah kemudian duduk membahas buku Baibal Perjanjian Baru? Kapan? Kapan Yesus pernah duduk bersama dengan orang yang menuhankan dirinya? Kapan? 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 Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Ini kenapa? Kenapa? Mik saya dimati-matikan terus ya? Bang Zuma kena report, biarkan ini saya hidup ya? Ini bro, dengar dulu saya, kalau kamu memang bilang Yesus sama Nabi Isa beda, kenapa ada? Mik saya jangan dimatikan. Iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Iya tuh berapa kali ini lagi pengen mempunyai. Ngerin. Kenapa ada Geraja Isa almasi? Siapa itu Geraja Isa almasi? Siapa itu Geraja Isa almasi? Jawab. Banyak sekali gereja yang bernama Geraja Isa almasi. Siapa itu Isa almasi? Jawab. Kalau nggak jawab Ada gereja Isya Almasih Siapa itu gereja Isya Almasih Jawab Kenapa di matiin lagi Kenapa ada gereja Isya Almasih bro Jawab Kalau kenapa Ada gereja Isya Almasih Kenapa di Alkitab pun tertulis Ada Allah Sama aja Beradaptasi dengan apa Tujuannya apa Beradaptasi dengan kemauan kalian Yang mengatakan bahwa Tuhan itu Allah Maling aku beradaptasi Aku juga beradaptasi Kok maling Jadi agama yang suka nipu-nipu Memang kayak gitu Semuanya yang ditampilkan Ada palsu-palsu semua Kamu pelasa semua Inilah agama Yang menuliskan Alkitab itu Adalah dari Ortodoks Sirian Yang datang pada Pada Lembaga Alkitab Indonesia Dan dia mengadaptasi lah Bahasa-bahasa itu Apa? Bahasa apa yang diadaptasi? Abad ke-40 Dia lah mengadaptasi Kedalam bahasa-bahasa yang sekarang Laitu Abad ke-40 Gimana Abad 40 belum Sekarang Ada berkelapa di dalam Kemana-mana jadinya Kapan Ortodoks Sirian datang ke Indonesia Kapan? Kapan? Terus Kapan Ortodoks Sirian datang ke Indonesia Ngapain? Penting asal ngomong aja Tipu-tipu Susah Karena Yang kau jajakan itu adalah Barang tipuan Yang LAI Bikin itu Adalah Orang-orang Sirian Abad 40 itu Kapan? Asal ngacor aja Kamu tuh yang penting ngomong Bukan ngomong yang penting Kau itu Ah parah Ya sekarang kan sudah diadaptasi Terus Kita juga Mau belain Gimana? Tuhanmu itu Bukan Allah Bukan Allah Tuhan kau itu Emang-emang bukan Kenapa? Nah terus kenapa ada dalam kitab Kenapa ada dalam kitabmu? Kan lucu Tuhanmu bukan Allah Tapi ada dalam kitabmu Apa ini namanya? LAI sudah menuliskan itu Dan kita menerima sejarah Kenapa kalian sekarang keberatan? Maksudnya Yang saya tanya Tuhanmu itu adalah memang Kenapa tuanku? Tuhanmu itu adalah memang Tuhan itu Yang dibilang aku adalah aku Dia tidak punya nama Dia hanya punya gelar Bukan Yesus Yesus itu adalah firmannya Sekarang kalau kalian bilang firman itu adalah utusan Kalimat Tulo itu satu dengan Jadi Yesus bukan manusia Dia firman doang Itu sendiri gak? Apa sih? Turunilah Gak berbobot Ini kamu ke sawah dulu ya Bersihin sawah Abad 40 Hei gue nanya Lu Yesus itu manusia atau firman? Manusia Kenapa Manusia Manusia ini Tuhan Tuhan Kenapa? Jadi Tuhanmu manusia Tuhan yang sudah langsung di mana manusia 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 sekarang gini ya eh jangan sekarang gini jawab enggak sayang jawab itu manusia-usia itu itu saya nanya bro saya nanya bro2 manusia banget dikencang kali ya iya kencang nya sih masa sih rohnya roh Tuhan kenapa Emang kencang kan bangadi sakit belingang persen harus ada persen-persen sudah ya mendingan mendingan coba bikin Apa hubungannya Kristen dengan Yesus Yang mau ditanya mana Aku dari sini muter-muter Yesus ibadah hari Sabtu Kalian ibadah minggu Hubungannya apa Yesus diutus hanya kepada yang Umat dari Israel Yang mau ditanya ini yang mana Bang Zuma Kok banyak-banyak Apa hubungannya agama Kristen Penyembah Yesus ini dengan Yesus Hubungannya dimana Itu pertanyaannya ya Pertalian antara Yesus Yang adalah utusan untuk Bani Israel Dengan Kristen agama dari Barat Ini hubungannya apa Gini ya Yesus itu lahir Ini saya jelaskan ya Yesus itu lahir di Israel Ya di Tanah Kanaan Tanah Perjajian Yesus lahir Kalau tanya hubungannya Memang Kalian kan pasti mengatakan Dia buat Bani Israel Tapi pada saat dia naik ke atas Dia bilang Baptislah semua Dalam namaku Itu perkataan Tuhan sendiri Dan ajarilah mereka Siapa Berkata kepada siapa Kepada jemaat-jemaatnya Pas dia naik ke atas surga Ya siapa jemaatnya itu Ya jemaatnya disitu ya Ya jemaat dia Jemaat itu udah banyak Udah dari banyak Banyak-banyak itu orang sama Siapa Banyak-banyak Siapa ditanya Satu aja Dan bahkan juga Dia punya Seratus Sampai seribu pengikut Waktu itu yang dibilang Siapa Satu aja sebut Siapa Ya ada Markus Ada Matthius Ada Lukas Marius Kenapa Coba Coba Dimana Yesus pernah bertemu Markus Maksudnya Ke pasar beli sayur Dimana Markus Sebagai muridnya Yesus itu dimana Kapan dia jadi murid Setelah dia Menjadi Yang satu sehari Jadi Tuhan Jadi roh Ya jadi rohnya Kenapa memang Jadi roh Yesus jadi roh Bukannya Yesus terangkat dengan dagingnya Kok jadi roh Yesus Yesus Jadi roh Bukannya Yesus terangkat dengan daging Dia dalam Dalam tubuh Apa Tubuh Tubuh Penuh kemuliaan Bubar Gereja Bubar Bubar Gereja Bubar Bang Jangan pakai asumsi terus Bang Selasinya Satu-satu Begini bang Sudah-sudah Sudah gimana-gimana Yang saya jelaskan Itu kan Kehubungannya Dan setelah itu Dia janjikan Adanya turun roh kudus Makanya Makanya Kalau anda tanya Apa hubungannya Setelah itulah Roh kudus Yang berkuasa Roh kudus datang Dan berkuasa turut cemburu Terus paulus ini menerima buku Itulah 13 buku Itu dari mana Yang digenapi oleh roh kudus Itulah yang disebut Pengikut kristus Anda tidak punya roh kudus Sesudah Jadi dalam dirimu Ada roh kudus Saya ada Ada Roh kudus itu Tuhan Ya Tuhan Kenapa Oke Tuhan itu mahatau Dia tahu Tapi apakah dia perlu memberitahu Itu urusan dia Urusan dia Hei 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 Sekarang kalau saya bersama dengan Bang Handi Oke Bang Handi ini tahu bahasa bugis Setiap saya ditanyai bahasa bugis Bang Handi ku tanya Coba ya Orang bertanya kepada saya Bang Suma Ya Paman Apa artinya Aje Nah karena ada ahli bahasa bugis Di samping saya Kutanya Bang Handi Bang Handi Arti Aje itu apa Kaki Kaki Nah sekarang coba Ini Bang Handi loh Roh kudus itu kan Tuhan mahatau Sekarang ku tanya sama mu Habis itu kau tanya ke roh kudusmu ya Apa artinya sumilang Coba Kau tanya roh kudusmu Coba Buktikan kalau ada roh kudus samamu Coba Tanya Tanya roh kudusmu sekarang Apa arti sumilang Coba Coba Masa kok dikala sama Bang Handi Tuhanmu kok dikala sama Bang Handi Tanya roh kudus yang mahatau yang mahatau yang ada dalam dirimu itu apa katanya Bisikin aku Bisikin aku Padahal Menurut kita mereka kalau dia itu beriman Dia itu bisa bicara bahasa-bahasa baru Nah coba Bisikin aku dong Bisikin aku dong Roh kudusmu Bisa bahasa roh Bukan roh kudus Bukan roh kudusmu itu enggak bisa apa-apa Lebih hebat Bang Handi berarti Daripada roh kudusmu Waduh parah kamu itu Padahal Yang pasti roh kudus saya tidak akan mengajakkan Nomor 15 Nomor 16 Tanda-tanda orang yang percaya dia bisa mengerti bahasa asing Bah Parah Sumilang aja kok enggak tahu Yang di dalam rohnya Bang Zuma itu apaan saya yang ngerti Apa sih Ia mengaku pada dirinya ada roh kuduskan kamu Karena roh kudusnya itu sudah jelas lemah lembut Sekarang coba saya lembutin Panjang sabar Hai sodara ku Dengerin 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 Dagu Dengerin Toba kotanya Kepada roh kudusmu Apa arti Sumilang Kalau tidak mau menengar juga Kan sudah Jini-jini Stop stop dulu Eh Berlalu Itu Repubus Dalam Rok kudus dalam dirimu Membuat kau pinter atau membuat kau bego Coba jawab Bang Coba Tanya Serius 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 Benanya nih Rok kudus dalam dirimu Membuat kau pinter apa bego Jawab Udah jelas 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 Tadi mati mikrofon Menjadi Bocok Ini apaan Kayak kalian begini Rok kudus dalam dirimu Membuat kau pintar Atau membuat kau pinter Jawab Enggak Gaya enak kecil Moderator Loh Ya udah Turun Saya mengomong Dibatiin mikrofon Sekarang Yohan Ganti Yohan Silahkan Yohan Semir Langit Artinya Menyelam Bedu Berdalam 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 Agama Anda Daripada Menurus agama Agama orang lain Kau sekarang Kau sekarang jadi Melempom Ya terus Memang Ajaran Tuhan Yesus Memang begitu Ajarkanlah Coba 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 kau ajarkan Saya tentang Jadikan saya Jadi murid Yesus Coba Bagaimana caramu Jadikan saya Kalau abang Mempercayamu Terima Yesus Dan dibaptis Dalam nama Tuhan Sebelum saya Percaya Terima Ajarannya Sekarang Kau ajarin Saya Supaya Saya terima Coba Beritakanlah Injil Kepada Bang Suma Silahkan Beritakan Injil Kalau abang Terima Mau percaya Mau mengimani Terus Dibaptis Dalam nama Tuhan Yesus Silahkan 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 Kau ajarkan Silahkan Silahkan Kau ajarkan Silahkan 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 Saya ping dengar Kenapa Banyak orang-orang Yang mau menerima Kenapa Kau jadi curhat Dan ada yang tidak ada Kenapa Kau jadi curhat Beritakanlah Injil Coba kau beritakan Injilmu ke saya Ping dengar Injil adalah Firman Tuhan Ya coba Coba kau dengarkan Beritakan 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 Satu Dua Tiga Karena Yesus adalah Allah Kenapa Anda bilang Allah Anda menginjili Saya Yesus adalah Allah Itu tertulis Dimana Tertulis Dalam mana Kau beritakan Saya Injil Yesus adalah Allah Itu tertulis Dimana Ibu lagi Dimana Ceritanya Kau Kau beritakanlah Injil Atau beritakanlah Kebohongan Yesus adalah Allah Itu dimana Kau Dimana Si agamamu Ini Parah Kau diperintahkan Beritakanlah Injil Kepada seluruh Makhluk Beritakanlah Injil Kepada Bang Suma Ayo Coba Beritakan Injil Ibu ke saya Saya ping dengar Yesus adalah Allah Aku tanya Selamu Dimana Itu tertulis Di dalam Yesaya Yesus Sumilang Mana Di dalam Yesaya Itu Yesus Tertulis Disitu Benar Benarlah Kau Ini Disini Yesus Belum Menyatakan Namanya Ii Mama Eh Dari mana Kau dapat Ilmu Dari mana Kau dapat Ilmu Bahwa Yesaya Itu Berbicara Tentang Yesus Dari mana Ilmu Dari mana Bang Ilmu Dari mana Tanya Jangan terlalu Menggunakan Logika Manusia Jadi Logika Setan Mau dipakai Bang Logika Monyet Hikmat Hikmat Apalagi Apa itu Hikmat Mas Rani Janganlah terlalu Percaya Hikmat Hikmat Dari dunia Bang Eh 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 Abang Abang Ini Mau Debat Soal Soal Ini Dia Jujur Enggak Berarti Dia Jujur Enggak Berarti Yesus Itu Sudah Ada Di Perjanjian Lama Iya Sudah Ada Berarti Yang Berfirman Disitu Yesus Juga Iya Yesus Berarti Yang Mau ngambil istri Orang Itu Yesus Juga Bang Bang Mau saya tunjukkan Ayatnya Yang Sini Bentar Bentar Bang Mau saya tunjuk Ayatnya Bang Saya kasih tau Bang Dua Samuel 12 11 12 Bang Aku akan Mengambil Istri Istrimu Di depan Matamu Dan memberikan Kepada Orang lain Orang itu Akan Bersetubuh Dengan Istrimu Di siang Hari Sebab Engkau Melakukan Secara Tersembunyi Tapi Aku akan Melakukan Hal itu Secara Terang Terangan Itu Yesus Bang Yang Mau Mengadakan Adegan Sek Di tempat Umum Bang Samuel Berapa Tadi Bang Dua Samuel 11 12 Diperhalus Berat Perat Yang Kenal Perat Perat Dua Samuel 12 Ayat 11 12 Coba Aku baca Itu Yesus Itu Yang Mau Mengambil Istri Daud Untuk Dijadikan Aktor Pemain Perat Di tempat Umum Gimana Itu Beginilah firman Tuhan Bahwasannya Malapetaka Akan aku Timpakan Ke atasmu Yang datang Dari kaum Keluargamu Sendiri Aku akan Mengambil Istri-istrimu Di depan Matamu Dan memberikan Kepada Orang lain Orang itu Akan tidur Dengan istri-istrimu Di siang hari Sebab Engkau Melakukan Secara Tersembunyi Tapi Aku akan Melakukan Hal itu Secara Terang-terangan Di depan Mata Seluruh Orang Israel Yesus Itu Yang Mengatakan Adegan Perat Tempat Umum Ya ini Bang Saya Jelaskannya Ini kan Berbicara Tentang Istri-istri Daud Jadi Kenapa Banyak Orang-orang Menjelaskan Alkitab Itu Tidak Menjelaskan Secara Apa Secara Konteksnya Dari Keseluruhan Alkitab Iya Pertanyaan Saya Apakah Itu Yesus Yang Mengambil Istri Daud Untuk Dijadikan Aktor Pemain Perat Perat Di Tempat Umum Bukan Oh Bukan Yesus Jadi Siapa Disitu Maksudnya Siapa Yesus Apa Ala Berfirman Oh Berarti Berfirman Yesus Disitu Tuhan Kan Yesus Kan Iya Betul Kan Berfirman Yesus Bagaimana Tersebut Tersebut kamu dan akan dibuat seperti itu itu firman Yesus juga Bang Yohan iya tapi itu udah bertobat makanya dia dibaptis ini memang juga kianutuh aduh dibaptis ini baptis bertobat ini perjanjian baru dibapti sadar nih Yesus yang memerintahkan membunuh di perjanjian lama bunuhlah 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 istrimu jika kau menemukan tidak perawan di malam pertama itu Yesus yang memerintahkan bunuh di perjanjian lama kan ada Yesus Bang berarti yang berfirman juga Yesus katanya Yesus dia tinggal ku Yesus berarti Yesus yang merintahkan istri kalau tidak perawan gitu Hai deh bahayaan kejamkan Yesus gak perawan dibunuh bahayanya kemasih ya ini ada roi 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 muslim apa Kristen bastian roi selamat malam bos bos terutama kau hei malam bos gimana kabarnya bos masih jualan tahu bujerot bos ini mau suku tanya jujur main dulu soalnya bahwa kira-kira itu jualan tahu gue jerot disini ya gimana Om Hai kenapa kamu terlalu pandai menghujat Yesus ya cuma menghujat Yesus dimana saya hujat kapan Tuhan saya hujat Yesus setiap kata-katamu itu loh kamu jangan nanti kamu ditampar Tuhan saya itu kami Tuhan mau menampar Tuhan kau nampar kayak apa preman pasar ini aja berikan bukti yang mana yang saya menghujat bro ya mana gitu aja diskusi baik-baiklah yang mana ya dulu pada saya hujat ini mana saya hujat Hai Jumat gimana saya ingatkan kamu loh ya kamu kaya bebat itu yang benar yang mana yang menghujat kasih contoh satu kecepatan Tuhan kok nampar tuhan nampar aku hadir kembali Assalamualaikum Waalaikumsala Bancur pada menit kedua Ayo 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 yang mana yang menghujat Hai menghujatnya dimana Bang ayolah baik-baiklah diskusinya bawa data yang mana gitu loh Oh yang tadi kali yang mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib itu ya Roy tidak ada tanya ada kok kalau tiga tiga belas gimana justru kita yang mengatakan Yesus tidak mati mereka yang mengajarkan Yesus mati terkutuk lucu kok kita pula yang menghujat lucu justru di justru dibawa juga itu Yesus di Allah-Allah bukan saya yang Allah-Allah Hai bentar saya mau turun dulu nih ternyata apa akun saya sama dengan yang di laptop jadi enggak apa terganggu yang live-nya Oke saya pandai dulu kalau mulai salah aku salah salah aku misalnya kalau dikonsep saya Bang Zui Yesus itu tidak lahir di kandang binatang Yesus itu bukan anak binatang Yesus itu tidak ditampar tidak ditelenjangin ya tidak ditombak tidak digantung di pohon dan tidak terkutuk itu iman saya Yesus manusia suci Yesus utusan Tuhan itu iman saya nah sedangkan iman saudara Yesus orang terkutuk Yesus nanggung semua dosanya orang Kristen Yesus digantung di pohon Yesus ditelenjangin Yesus ditampar Yesus diludahin Yesus ditonjok itu imanmu kau yang menghujat bukan saya saya memperjuangkan siang malam Yesus tidak disalib Yesus bukan manusia terkutuk Yesus manusia suci Yesus tidak pernah curi keledai Yesus tidak pernah lurhaka sama orang tuanya Yesus tidak pernah berbohong tapi kalian mati-matian Yesus mati terkutuk untuk dosa dosa curi ayamnya Kristen semua dosanya Kristen ditanggung Yesus nah itu hinaan kalian itu kalian yang menghina Yesus kau bilang pula saya menghina kau bilang pula saya menghujat Yesus dalam imanku dia adalah Nabiullah dia adalah Rasulullah dia manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat kurang apa lagi ini dia tidak terkutuk kalau di Kristen ditanya eh Kristen Roy Roy eh kumis tebal Apakah Yesus itu mati digantung ya apakah Yesus lahir di kandang binatang ya kan gitu apakah Yesus apakah Yesus kemudian pernah ditelanjangin Iya kalau ada tetanggamu curi ayam Kristen dia percaya kepada Yesus apakah dosanya curi ayam ditanggung Yesus iya kamu ya kau yang menghina Yesus kok jadinya aku yang hina makanya kau dijewer sama binimu karena kau sembarangan nuduh orang istrinya bilang kau jangan tuduh-tuduh bang sobat itu sedang berjuang untuk mengembalikan derajat Yesus itu sebagai orang yang suci sementara kita punya agama menuduh Yesus itu orang terkutuk sepertinya dipukul member kepalanya itu udah enggak makanya jangan kaum fitnah Islam mengembalikan kemudian dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir makanya kamu itu pintar untuk membalik-balik fakta Jumat Yesus bagi saya tidak mati terkutuk siapa yang mati terkutuk atau tidak siapa yang bilang dia terkutuk Jumat Galatiat nomor 13 itulah pemahaman Yesus Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk itu dalilmu ngapain kau lari dari dalil kenapa kamu hindari dalil kitabmu Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen itu dalil kitabmu kalau saya tidak Yesus adalah manusia suci terkemuka di dunia dan di akhirat kalau di kamu Yesus adalah manusia terkutuk yang digantung di atas pohon kamu sekarang salahkan saya kok bisa kayak gitu baca sejarah baca keristiwa baca semua apa yang terjadi itu yang kamu pahami bukan satu ayat boleh kamu ngaku kau hafal semua ayat-ayat tetapi pemahamanmu itu dangkal Jumat oke dangkal oke jadi yang mati terkutuk dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib itu menurutmu siapa? loh tetapi bukan jadi Yesus itu yang dimaksud maksudnya lalu siapa? siapa? siapa yang dimaksud Kristus disitu siapa? kemanusiaan dia itulah untuk menerima hahaha heee aduh Paman paman ini yang kita bahas dari tadi bukan 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 kucing yang kita bahas tadi ini manusia kristus kristus telah menebus kristen dari kutuk hukum taurat dengan jalan menjadi apa? kutuk Menjadi kutuk Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim Kami apologet Islam disini justru hadir untuk Membanta bahwa Yesus itu tidak mati terkutuk Kalian mempertahankan tidak Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kami Kristen Kalianlah itu yang menghina dan menghujat Yesus Bukan kami Kok jadi kami, kok jadi saya yang tersangka gimana sih Bukan kau tersangka, siapa yang mau buat kau tersangka Tadi kau bilang saya menghujat komunista Menghujat dari setiap perkataanmu itu terhadap pribadi Yesus Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim Yesus itu manusia suci Menurut imanmu Yesus itu manusia terkutuk Tidak, aduh itulah makanya bulat balik kau Coba kau baca Galatia 3 baca Baca dulu Galatia 3 nomor 13 coba Jangan hanya satu ayat kau baca bro Baca Galatia 3 nomor 13 Biar kau baca seribu ayat Kalau yang satu ini jelas mengatakan Yesus dengan jalan menjadi kutuk Kamu kemana Tetap aja tertulis disitu Yesus menembus Kristen dari kutuk Dengan jalan menjadi kutuk Karena Kristen Dimana ada kata-kata menjadi Kristen Atau menembus Kristen Sementara saat itu dia kan Belum ada istilah Kristen Setelah dia naik ke sorga Baru ada pengikut Kristus Itu disebut Kristen Gimana kau cuma Lalu coba anda baca disitu Kristus telah menebus kita Kita itu siapa Ya manusia yang pengikut dia Yang saat Kristen atau bukan Yang disebut saat ini Kristen Nah itu besar Aduh Sudah kau akui bahwa Kristen Yang disebut sekarang Kristen Ya samanya itu Cahayu Aduh gimana Terlalu laju Terlalu laju kami itu cuman Loh Saya mengajarkan anda itu Untuk berpikir logis Yesus telah menebus Kristen Dari kutuk hukum Taurat Dengan jalan menjadi kutuk Saya ingatkan kamu cuman Setan pun bisa menyerupai Jadi pengajar jadi guru Itu yang disebut guru-guru palsu Yesus bisa menyerupai Iblis bisa menyerupai Yesus gak Kamu itu loh Sekarang dipakai Iblis Untuk Eh Iblislah yang merasuki Judas Untuk menyalip Yesus Saya membantah ajaran Iblis Gimana sih Iblis mau agar Yesus disalib Saya mau agar Yesus tidak disalib Yang gak mungkin kau bisa bakal Kenapa Tidak mungkin bisa saat ini kamu Atau zaman itu Andaikan pun kau hidup Enggak mungkin bisa kamu Ganjar atau tolak Atau larang Seperti yang kau maksud itu Untuk dia jangan disalib Ya minimal Saya tidak suka Atas penyaliban itu Tidak sama seperti anda Anda malah jadikan salib itu Sebagai simbol Simbol apa simbol keselamatan Berarti anda menjadikan hadiah Iblis Sebagai simbol keselamatan anda Ketanya sama saudara Salib itu hadiah dari Tuhan Atau hadiah dari Iblis Manusia yang saat itu dipakai Untuk di Mulai 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 kacau Salib itu hadiah dari Tuhan Atau hadiah dari Iblis Jawab Enggak usah Enggak perlu digawal Enggak kan kan Enggak kan Kalau ditanya Baik-baik kayak gitu Mau disadarkan Supaya jangan gila terus Enggak usah Enggak usah Jumat Enggak apa Kamu itu Kamu yang gila loh Jumat Loh Kutanya sama saudara Kulang ini yang ketiga kalinya Salib itu hadiah dari Tuhan Atau hadiah dari Iblis Kamu sendiri yang jawab Iya Kenapanya susah kali Waras Kawan Waras lah Sikit Kenapa Selama ini Usia anda sekarang Mungkin kepala lima Atau kepala tujuh ya Kenapa selama ini anda gila Menerima hadiah dari Iblis Dan mengatakan ini adalah Jalan keselamatan Salib itu hadiah dari mana Sebenarnya Dari Tuhan Atau dari setan Kenapa kamu harus sebut Dia hadiah Loh Hadiah itu pemberian kan Loh Enggak Kenapa lari otakmu Sampai ke hadiah Salib itu loh Yesus Datang ke dunia ini Menurut konsep Kristen Untuk apa Menyelamatkan siapa Menyelamatkan Kristen Dari mana Dari desa waris Menyelamatkan manusia Bukan hanya orang Kristen Ya kan Kristen manusia Kecuali sudah berubah Ya Iya Berarti hadiah kan Nah sekarang Yesus menghadiahkan keselamatan Dengan cara apa Dengan cara mengorbankan dirinya Di atas tiang salib Muncul pertanyaan Salib ini hadiah dari Tuhan Atau dari setan Justru inilah Kau dipake setan Pertanyaanmu itu semua Yang logika kau aja Gimana orang ini Pertama Yesus berkata Yohanes 6 nomor 70 Bukankah aku yang memilih Engkau yang 12 Satu diantaramu adalah iblis Siapa Judas Kenapa Judas disebut iblis Karena Judas yang berkhianat Siapa yang merasuki Judas Iblis Apa tujuannya iblis merasuki Judas Agar Judas berkhianat Apa tujuan Judas berkhianat Agar Yesus itu ditangkap Apa tujuannya Yesus ditangkap Agar Yesus disalibkan Itu yang disebut pekerjaan iblis Nah sekarang Hasil dari pekerjaan iblis itu apa Salib Siapa yang menerima salib Sebagai simbol agama Kristen kenapa Kristen Berarti Kristen mengambil hadiah dari Bukan hadiah dari Setan itu Otaknya Makanya Saat inilah cara bertawar Sekali lagi bang Sabar bang Sabar bang Sabar bang Satu kali lagi Bisa nangis setan Saat kau menirukan dia Sekali lagi Sekali lagi Udah-udah Persiapan untuk sebentar Habis ini ketawa lagi Amsal 6 Nomor 16 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan Bahkan 7 kekejian Di dalam hatinya Yaitu Membunuh Atau Menumpahkan darah Orang yang tidak bersalah Oke Membunuh Yesus Adalah kekejian bagi Tuhan Berdasarkan 6 Amsal 6 Nomor 16 Membunuh Yesus Adalah kekejian bagi Tuhan Nah Oke Nah Hal yang dibenci oleh Tuhan Hal yang Adalah kekejian bagi Tuhan Justru dijadikan Kristen Sebagai simbol keselamatan Ayo Gimana dong Pembunuhan terhadap Yesus Adalah hal yang dibenci Tuhan Tapi kenapa kemudian Pembunuhan terhadap Yesus Adalah keselamatan bagi Kristen Apa nyambungnya coba Gimana sebentar ya Saya ngomong jangan dulu kamu Potong ya Dari tadi Silahkan Ya silahkan Saya hanya nasihati sama kamu aja Ketika kamu beriman tadi Tadi ingin menyimpikan Ingin menghargai Sebagai nabi yang apa Yang suci ya teman Yang suci Saya mau sepatahkan Jangan sampai kamu Menyerupai iblis Semua akal sehat Yang kewangan Akal sehatmu itu Jadi Kutub bagi Bagi kamu nanti Gitu aja Gampang itu Saya terima nasihat abang Saya terima Terima kasih banyak Sekarang pertanyaan saya Menurut Tuhan Yesus itu manusia suci Atau manusia terkutub Jawab Itu aja nasihat saya Sama kamu Soalnya Yang kemana-mana dulu Menurut Tuhan Saya kan mengatakan Yesus itu manusia suci Nah Menurut Tuhan Yesus itu manusia suci Atau manusia terkutub Yesus tidak terkutub Bro Gak ada terkutub Yesus manusia suci berarti Berarti Menurut Tuhan Yesus manusia suci Bang Suma Imani itu Percaya itu Sekarang Paulus berkata Yesus Menebus Kutub Menurut Tuhan